Intro Dibanding hari-hari biasa, di setiap akhir pekan, wisatawan yang berasal dari Batam dan luar Batam akan tampak lebih ramai memenuhi lokasi wisata agromarina Skupang. Rasa kagum biasanya akan muncul pada para wisatawan begitu sampai di tengah-tengah lokasi pertanian percontohan milik BP Batam. Wisatawan yang umumnya didominasi warga Batam tersebut pasti akan langsung bersuah foto dan mendokumentasikan suasana pertanian yang terbilang langka keberadaannya di kota Batam. Bahkan ada juga di antara mereka yang tidak segan-segan turun langsung ke persawahan untuk memanen padi yang sudah cukup umur. Anak-anak pun tampak begitu antusias saat diberi kesempatan untuk mencoba menanam padi di kolam lumpur yang telah disediakan. Direktur Pemanfaatan Aset BP Batam, Dendi Gustinandar, mengatakan lokasi wisata agromarina merupakan salah satu tempat pariwisataan yang harus dikunjungi oleh masyarakat Batam. Nilai tambahnya adalah menjadikannya sebagai event pariwisata. Jadi dengan memberikan satu nilai tambah, satu sensasi bagi masyarakat baik Batam atau keluar Batam, datang ke Batam mereka bisa merasakan seperti orang Jawa menanam padi, mereka bisa kemudian belajar nanti menanam nyambu. Salah seorang wisatawan asal Solo, Jawa Tengah, Ruby, mengatakan sangat puas dengan adanya wisata agromarina tersebut. Menurutnya wisata ini sangat positif, terutama bagi anak-anak, sehingga mereka bisa mengenali dan mengetahui tentang pertanian. Karena di sini terutama buat anak-anak ya, kalau saya itu enggak ada yang tempat bermain, yang benar-benar di luar. Jadi ini is a good idea, anak saya pun enjoy, mamanya juga enjoy. Mereka bisa tahu, bisa menghargai nasi, terus petani bagaimana mereka menanam. Di lokasi wisata agromarina yang memiliki luas 116 hektare tersebut, terdapat 200 tenan wisata. Di antaranya kebun jambu, tambak ikan, persawahan, penangkaran lebah, dan sebagainya. Di taman tersebut, pengunjung tidak hanya sekedar melihat tanaman dan hasil pertanian, namun mereka juga bisa bereaksi bak petani sungguhan, seperti menanam dan memanen padi, serta memberi pakan ikan. Dari Batam Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.